Jadi dia kena topan, kena angin kenceng, itu udah dites Bahkan baling-balingnya dimatiin 3 Karena baling-balingnya ada 16 Dimatiin 3 juga masih jalan Uji terbang malem, uji ketinggian, itu bisa semua Tau nggak, kemarin Ji sambil mikir Kalau misalnya Ji diajak naik terbang sama Bro Rudy Ji pasti mau, tapi di atas pantai ketinggian 3 meter Tapi di bawahnya ada jet ski Karena yang ditanya tadi, harapan 5 tahun ke depan Ji apa? Harapan 5 tahun ke depan Ji bisa mengurangi kemiskinan masyarakat Iya, keren banget Terima kasih Terima kasih Ji, kok seru banget kayak ngobrolnya sama om yang sebelahnya Emang om siapa sih sebelahnya? Wah ini siapa sih nggak tau? Rudy Salim, please Saya anak buahnya, tapi di Krishna pokoknya Tadinya di kalangan pengusaha, supercar, apalagi ini sekarang nih Wah semua tau deh Makanya begitu Rudy Salim mau ke rumahnya Ji udah sesuatu banget buat Ji Pertama kali ini ke rumahnya Iya nggak pernah diundang gimana dong Rumahnya masih belum perbaikan Justru kita menghadap ini apa ya, orang paling top di Bali Oh nggak Di Bali nomor 1 ya udah ini nggak ada lagi Iya jadi kita main-main Aji, kita mau undang Besok mau acara terbang Eh Hang Waduh Eh Hang tuh adalah pesawat tanpa awak Tanpa awak Bisa 2 orang Bisa menempuh jarak 30 km Penerbangannya 30 menit maksimum 30 menit 30 Bisa terbang 30 km Oh udah, itu nggak istimasinya begitu ya? Istimasinya begitu Tapi kalau buat pas besok launching kan nggak mungkin nggak? Kalau besok launching kita demo puter-puter situ Dipila apa maksud ya? Betul Depan pantai Iya Makanya dipilih pilah bangsud Karena depannya itu pantai los Kalau angin berarti nggak masalah ya? Angin yang paling penting yang pertama itu kita banyak-banyak doa Oh iya bener-bener Iya kan Biar kena angin, kena hujan nggak masalah Kalau hujan? Hujan juga nggak masalah sebenarnya Jadi dia kena topan, kena angin kenceng Itu udah dites Bahkan baling-balingnya dimatiin 3 Karena baling-balingnya ada 16 Dimatiin 3 juga masih jalan Uji terbang malam, uji ketinggian itu bisa Bisa semua Tau nggak, kemarin Kemarin Ji sambil mikir Kalau misalnya Ji di ajak naik terbang sama Bro Rudy Ji pasti mau tapi di atas pantai ketinggian 3 meter tapi di bawahnya ada jet ski Hehehe Repot ya Jangan aman kalau nanti Jaga 2 kemungkinan Iya iya Nggak tapi itu aman banget kok Aman ya? Bahkan lebih aman dari helikopter Karena helikopter kan mesinnya cuma satu Iya Kalau ini kan ada 8 mesin gitu Jadi sebenarnya jauh lebih aman Dan kalau helikopter kan pakai manusia ada human error Kalau pakai komputer semuanya jauh lebih aman Tapi gimana-gana tetap pilotnya dari bawah Pilotnya dari bawah Bukan pakai remote begitu Terus? Jadi udah pakai komputer Ada command center namanya Itu titiknya dipilih Titik A, B, C, D, E Nanti dia akan terbang mengikuti koordinat titik tersebut Terus akan mendarat secara otomatis Oh Jadi bukan manual pakai remote atau apa Oh berarti tetap komunikasinya ke ini ya Ke sentral ke pusat Iya betul Ya mudah-mudahannya yang menghandle ini nggak marah sama Ji Hehehe Yang paling penting ya kalau buat di Bali kan bisa buat pariwisata Jadi bisa bikin krisna adventure Terbang mengelilingi pesisir pantai Bali Atau dari krisna A ke krisna B Mendarat gitu ya Karena biaya terbangnya untuk setengah jam murah banget Mungkin cuma sekitar 800 ribu Karena pakai listrik doang Oh casnya? Listriknya setengah jam sejam cas full Biaya listriknya itu cuma paling nggak sampai 100 ribu Terus kalau low bed gimana di atas? Ya itu balik lagi kita banyak-banyak doa Semoga nggak low bed kan gitu Hehehe Enggak Kita ada namanya flight plan Ketika kita pencet ada iPadnya kan disitu Ketika kita pencet mau ke titik mana Dia udah kasih tau baterainya cukup apa nggak Kalau nggak cukup dia nggak terbang Kalau ada rusak dia nggak terbang Ada rusak dikit aja dia nggak jadi terbang Jadi udah aman kali Apa? Drone Heng itu? Apa? Hiheng? Produk apa? Produknya dari China Cuma udah Apa namanya Udah public listed di Nasdaq Jadi udah Udah IPO di Nasdaq Hiheng ya Ji? Bukan Heng Hengan Hiheng Hiheng Harga Ji harga Ji Wah Kalau Ji dengar-dengar tadi Lover 1.5 M ya? Pokoknya harganya Omset Krishna Setengah hari lah kurang lebih Gak nyampe Gak nyampe Ada Omset 8 Omset Ya tiga hari lah Gak nyampe lah Setengah hari kayaknya Gak nyampe Amin Ji aja coba Ji Produknya Ji yang Ini Bapak Ji Ya kalau kita Kalau Kita bisa beli apa? Eh Heng Eh Heng Eh Heng kita pakai surpi ini Produksi Oh iya Ini saya suka kacang nih Apalagi nih kacang Aji yang bikin nih dari awalnya Ya itu proses masa pandemi Pas 5 Maret Bertaparan dengan ulang tahunnya Ji Eh bukan Ini sebelum pandemi Eh pas pandemi Bulan Maret Bulan 5 kita berkebun Bulan 5 berkebun Sampai bulan Sampai bulan Sampai sekarang Sampai sekarang Masih berkebun Sampai dibully juga Di awal berkebun Masa seorang pengusaha Ji Krishna mau berkebun gitu Oh gitu Nah dikira Kan kata latar belakangnya Ji Orang tuanya Ji kan memang petani Oh emang aslinya petani Asli petani Dan Ji memang dari Dari kecilnya memang bertani Dari SD Begitu pandemi Begitu turun ke pertanian Ya gak susah Gak susah Awalnya kita hanya 14 tim Tim Krishna semua turun Terus setelah itu Lama-lama TNI ikut turun Eh lama-lama Begitu panen Gubernur turun TNI turun Bupati turun Semua turun Jadi keroyokan dong Ya artinya banyak yang men-support Jadi Jadi tambah semangat Mau gak mau Jadi akhirnya fokus ke pertanian Oh sekarang dimana lahan taninya Kalo bicara pertanian ya Kalo bicara pertanian ya Kita Bali Utara Karena tanah kita kan disana kan Singaraja sih itu Singaraja Nantinya kan Invesnya gak mahal Dan cocok untuk pertanian Iya Kalo disini kan cocoknya dijual Kalo disini Ya karena tanahnya mahal Buat apa pertanian mending jual Iya betul Berapa hektare itu Oh berapa are Ada 23 Yang kita yang perkebunan 23 hektare Oh Yang fokus ya Kalo yang lainnya ada 5 hektare Ada 4 hektare Ada 10 hektare Oh beda-beda ya Udah gak tau lah dimana lagi lokasinya Kita kan Apa ini Ada yang beberapa Kita memang ada lupa juga Saking kayanya Enggak bukan sih Karena Tanahnya harganya murah Kita belinya waktu itu udah lah Lewat tim aja udah lah Waktu itu lupa deh Iya Kalo buat ehang Satu aset dibuat ini Oke lah boleh Keren Keren Terus produknya Sekarang keluarin produk terus dong Gi Krishna Nah kita bicara masa pandemi Ada beberapa kacang ya Eh beberapa produk ya Yang pertama adalah Apa ya Kacang ajik Yang kedua Ini kacang ajik ini 5 rasa Kedua pay susu Pay susu Yang paling baseler sekarang Ini satu hari itu Bisa kita produksi 5 ribu 5 ribu 5 ribu Dan sehari gak cukup Sehari kita bawa Bawa 2 jam 400 Hilak abis Kalo ada setiap 2 jam taruh Tapi kita kan 2 kali ya Iya Tidak baru satu cabang ya Satu cabang Kita bicara satu cabang Yang Krishna yang baru kan Tadi kita Jam 10 datang ke sana Udah dikirim 400 Dua jam kemudian habis Datang lagi 400 Nah akhirnya kita putuskan Januari kita udah Tambah produksi lagi Tapi di bulan Februari Kita udah kapasitas 10 ribu Sampai 15 ribu per hari Udah cukup Oh gitu Itu yang buat orang semua Apa pake mesin 50% mesin 50% orang Capek juga dong Tangannya bisa pengkor Kalau ini mesin Kalau ini mesin Nah kalau produksi yang manual itu ya Pia itu manual Pia itu buat manual Terus kalau Apalah Bali Bali durian crispy juga manual Yang buat Nah Ini Pia Ini kan Pia ada 3 rasa Ada Pia kacang iju coklat dan keju Nah kalau yang coklat dan kacang iju itu Dia produksinya mesin Tapi kalau kacang iju dia manual Kenapa manual Karena kalau dia pake mesin dia pecah Oh Ya Nah Ini kalau Ownernya ini bukan hanya jelasin tentang Krishna Dari 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 produksinya kita tahu Karena kan yang Jik yang buat Belajarnya dari mana Jik? Awalnya Pandemi Kan keluarga Apa berkebun Iya Kok bisa bikin masakan juga ini apa Kuliner begini makanan Sepanjang bisnisnya Jik Nggak keluar dari core business Nggak ada masalah Waktu pasti bisa kita atur Misalnya gini Kita dari outlet kan Ini kan produknya untuk ke Krishna juga Iya Tapi kalau nggak ada Krishna Nggak ada wadahnya Kita produksi Mungkin udah yang beli Krishna sudah ada Brandnya sudah ada Tinggal kita buat produk Apalagi kalau makanan kan Tishnya Kalau Tishnya udah enak Udah pasti dibeli Kita juga nggak bisa promo Meskipun dengan packaging yang begitu bagus Tapi kalau Tishnya nggak enak Nggak ada yang beli Nggak jual online juga nggak? Online Baru di masa pandemi ini Baru kita pakai online Buka online dengan digital Dengan Facebook Dengan website Atau apa Dengan TikTok Dengan Youtube Tetap penjualan kalau di oleh-oleh Tetap 90% Masih orang langsung belanja Kalau di toko-toko lain Kayak supermarket Mini market Target tahun depan Kalau untuk saat ini Kita belum bisa Untuk membuka reseller Karena buat Produksi untuk Krishna Kurang Kurang Untuk Krishna 8 outlet Kurang Makanya nggak bisa Kalau dipaksakan juga Nggak akan dapat yang lain Untuk Krishnanya kurang Itu kan Krishnah ada 8 outlet Yang empat Yang empat belum tentu dapat Nah akhirnya yang diutamakan Yang empat Krishnah Krishnah sunset Yang daerah kutu kan Krishnah bepas Krishnah tuban Yang paling rame yang sunset Oh tuban sekarang Tuban ya Yang empat lantai Yang empat lantai itu Satu hari bisa kunjungan Rata-rata 5 ribuan orang 5 ribuan orang Makanya orang sekarang ke Bali itu Ikonnya Rame Bali atau nggak Tergantung krishnah dan bandara Begitu orang melihat ke krishnah Oh ini rame Oh berarti Ekonomi parisata udah mulai Kan nggak mungkin orang langsung Lihat ke dalam masuk bandara kan Ya mungkin Krishnah pakai bakatokannya kan Begitu orang Lihat di jalan Di bebas itu kan Oh Krishnah rame banget Makanya kan bisa dilihat parkiran Iya iya Makanya begitu kemarin tadi Kita lihat gini nya Jessica Eskana kan Apa namanya Di story nya Loh kok bisa dia Bro Rudy Buat konten disitu Itu kan rame banget Oh berarti di steril dulu 2 jam Terima kasih Mantap Haji please Luar biasa Terima kasih waktunya Saya datang ke Bali Khusus ini buat ketemu Haji Terima kasih belum datang Kenapa kamu ya Itu rumah Haji Jadi kemana lagi Ini rumah luar biasa Nah Haji ini koleksi mobil dari kapan sih Koleksi mobil itu 2009 mulai 2009 Iya Pertama adalah Kayanya bukan bukan menyuruh Kuat Kayanya sederang Insya enggak Itu ada Oh LX111 Itu bukan mobil sepatu 2009 2009 Bismillah Kita dulu kerja sama orang Kerja sama orang Memanya Pak sidarta Disitu lah saya banyak belajar Pertama saya kerja itu di konflexi Pak sidarta Nah disitu saya banyak belajar dengan Pak sidarta Karena Pak Sidarta itu penuh usaha yang betul-betul di luar keberanian. Artinya dia sekaligus orang tua angkatnya di sekarang dan sekaligus berusaha di informasi. Di situ banyak pelajaran sama Pak Sidarta dan Pak Sidarta sebagainya. Suatu saat kamu takut sukses dengan penanggupan sama orang yang tidak mau. Kita lagi pilih, pilih-pilih Kota Denpasar sama Brul di Salim. Bistis! Terima kasih telah menonton! Bistis! Presiden aja dateng coba ketika pembukaan Krishna. Kita walaupun misalnya orang kaya, punya kedudukan, belum tentu bisa undang presiden. Artinya memang ini Haji Krishna ini orang top. Jadi dari dulu humble, saya kenal udah berapa tuh? 8 tahun ya, kurang lebih ya. Awet muda yang pasti. Nggak berubah. Mukanya begini-begini aja dari dulu. Kalau saya sih udah tua, kalau Haji Krishna ini. Dari dulu begini aja. Selesai jauh sama dia. Saya udah tua sekarang. Ah, kalau umur 30-an ya? Udah kebawah ya? Iya, kurang lebih. Haji dulu sekarang, umur Haji berapa, Haji? Mau 51. Ya kita kan harus pasti-pasti aja. Tapi masih fit, badannya juga masih fit. Umur udah 51. Jiwa juga. Tapi jiwa 25. Jiwa 25. Jiwa 25. Haji, dari tadi kelinin sama Om Rudi, menurut Haji, Om Rudi sendiri tipe orangnya sepertinya. Aduh, tipe orangnya. Aduh. Gimana lagi ya? Konglomeratnya Jakarta. Aduh, Konglomeratnya. Tapi ada di mana-mana. Artinya kalau bisa ada di mana-mana, berarti hubungan baik dengan semua teman. Iya. Saya banyak belajar, pokoknya dari Haji. Kita baru, tadi baru habis mau ngomongin IPO Krishna. Wah, IPO Krishna. Ini meledak. Nanti belajar, Ji belajar sama berurusan ini. Oh, enggak. Saya banyak belajar nih. IPO apaan, Ji? IPO itu kacang, enggak ada kulit tuh. IPO. IPO, ya IPO lah. Jadi Krishna ini adalah perusahaan yang besar di Bali maupun di Indonesia, dikenal di Indonesia. Jadi tata kelola perusahaannya juga baik. Jadi saya tadi runding, kayaknya Krishna kalau diberikan ke publik untuk dimiliki publik, itu akan menjadi sesuatu hal yang baik. Perusahaannya jadi lebih independen, lebih tertata dengan baik. Dan Haji juga memang punya visi seperti itu ya. Membawa Krishna menjadi lebih dikenal Nusandara. Jadi ya, kita coba masuk ke situ, kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi nanti. Karena yang ditanya tadi, harapan 5 tahun ke depan, Ji apa? Harapan 5 tahun ke depan, Ji bisa mengurangi kemiskinan masyarakat Bali. Iya, keren banget. Oke, jangan lupa subscribe dan nonton terus channel Krishna oleh-oleh Bali. Karena banyak sekali acara-acara menarik. Ada juga, ini pemilik... Ada bro Rudy, pristis. Pemilik channel yang super humble. Padahal kaya banget, tapi masih aja humble. Jadi ikutin terus dan subscribe. Ciao, ciao. Sampai jumpa.